2, 1 Bupati Kebumen Arief Sugianto melepas Jemaah Haji Kloter pertama atau Kloter 28 Embarkasi Solo dari Kabupaten Kebumen. Pelepasan Jemaah Haji Kloter pertama Kebumen berlangsung di gedung Aula Setda Kebumen, Kamis 1 Juni 2023. Bupati menyatakan, pada haji 2023, setidaknya ada 1.290 Jemaah Haji asal Kebumen yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, pemberangkatan haji dibagi 4 kloter yang akan dilaksanakan sampai dengan Jumat 2 Juni 2023. Lebih lanjut, Bupati menyatakan, dalam pemberangkatan kali ini, pemerintah daerah juga memberangkatkan tim pemandu haji daerah TPHD sebanyak 8 orang, kemudian pendamping haji dan juga tim medis. Bupati turut mendoakan, semoga semua Jemaah sehat bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Haji dengan baik dan sempurna. Tak lupa Arief juga menghimbau kepada para Jemaah untuk saling mengingatkan, saling membantu antar Jemaah yang lain. Tentunya kami berharap para Jemaah pertama sehat, kemudian Jemaah menjaga kekopakan, Jemaah saling mengingatkan, kemudian Jemaah satu dengan yang lainnya juga harus kontrol betul terhadap keberlangsungan kebersamaan di sana. Jadi misalkan jai dalam satu bus, dia harus terus menerus, kursinya tidak berubah-berubah. Jemaah yang satu dengan yang lain juga akan saling paham di sebelahnya desa Jemaah. Ketika tidak ada, disampaikan. Tidak ada yang ditinggal. Kemudian saya serah membati mendoanya, semoga Kebumen menjadi kota yang bantun atau bantun. Untuk Jemaah termuda haji asal Kebumen berusia 19 tahun, bernama Nayala Awliya, asal desa Merentul, Kecamatan Bonorowo, dan Jemaah tertua berusia 101 tahun, bernama Matsupian, asal desa Rowo-Kele, Kecamatan Rowo-Kele. Gimana Pak, rasanya bisa berangkat Haji, Pak? Alhamdulillah ya, sehat rasanya lah. Rasanya sehat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.